Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman Cara untuk mengembalikan data-data yang kalian hapus secara permanen Dari sebuah microSD Buat teman-teman yang menyimpan file atau data-data yang ke dalam sebuah microSD seperti ini Dan kalian secara tidak sengaja atau secara sengaja menghapus file-nya secara permanen Di video kali ini kita akan share bagaimana cara untuk recovery Atau membalikan data yang kalian hapus secara permanen tadi Tipsnya buat kalian yang menghapus data kalian dari microSD Jangan isi dulu dengan file yang baru microSD kalian Kalau microSD-nya terpasang di smartphone, langsung lepas microSD-nya Kemudian langsung kalian download aplikasi data recovery Dan scan menggunakan aplikasi data recovery tersebut Untuk aplikasi data recovery yang akan kita gunakan kali ini adalah aplikasi dari ISAS Yaitu ISAS Data Recovery Wizard Dengan aplikasi ini, teman-teman bisa recovery data yang terhapus secara permanen Di berbagai macam jenis storage Dan salah satunya adalah microSD yang akan kita contohkan di video kali ini guys Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan download dan install dulu ISAS Data Recovery Wizard-nya Sebelumnya disini kita akan coba hapus dulu beberapa file yang ada di microSD yang kita gunakan Kita akan hapus 3 file ini Yang pertama ada foto Kemudian ini foto yang kedua Dan ini ada satu file video lagi Kita coba apply dulu videonya Oke disini videonya masih bisa ya Sekarang kita akan hapus ke 3 file ini Kemudian kita kosongkan juga tempat sampah Dan sekarang kita akan coba recovery microSD-nya Menggunakan aplikasi ISAS Data Recovery Wizard Oke teman-teman yang pertama kita akan download dan install dulu aplikasi data recovery wizard-nya Kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini Untuk masuk ke website dari isas.com Kemudian disini teman-teman juga bisa baca fitur dari aplikasi ini ya Kalian juga bisa gunakan untuk recover file dari sebuah flash drive yang terformat Hard disk, lost partition, ataupun OS kalian yang error atau korup Sekarang kita akan langsung download aja aplikasinya Tinggal pilih free download disini Setelah terdownload kita akan langsung install aplikasinya Tinggal pilih install now Dan tunggu installingnya sampai selesai Instalasinya ini online Jadi pastikan kalian juga connect ke jaringan internet Dan setelah terinstall kalian bisa lihat ini adalah tampilan dari aplikasi ISAS Data Recovery Wizard-nya Di bagian kiri kalian bisa lihat ada menu PC Recovery Kemudian ada SD Card Recovery Ada NAS Recovery Ada Crash PC Recovery Kalau misal laptop atau PC kalian gagal booting Kemudian blue screen atau black screen Lalu kalian juga bisa repair juga Windows kalian menggunakan aplikasi ini Karena kita akan recovery dari microSD Disini kalian bisa pilih yang PC Recovery Atau kalian juga bisa pilih yang SD Card Recovery Tapi sebelumnya kita akan pasang dulu microSD-nya ke laptop yang kita gunakan Disini kita gunakan USB Hub Dan kita langsung pasang aja ke laptop kita guys Setelah terpasang disini kalian bisa lihat Ini SD Card yang kita gunakan sudah terdeteksi Kemudian kita cek dulu di file explorer Disini kosong ya tidak ada filenya Kemudian kalian bisa masuk ke SD Card Recovery Dan teman-teman tinggal pilih scan for lost data Kemudian tinggal tunggu proses scanningnya sampai selesai Ini akan butuh waktu yang cukup lama tergantung dari kapasitas microSD atau storage yang kalian gunakan Semakin besar maka proses scanningnya akan semakin lama Jadi kita akan tunggu saja sampai scanningnya selesai guys Oke teman-teman disini proses scanningnya sudah selesai Waktunya cukup lama sekitar 1 jam untuk scanning microSD 128GB yang kita gunakan Kemudian disini kalian bisa lihat sudah terdeteksi beberapa file yang berhasil kita scan Menggunakan aplikasi ISAS Data Recovery Wizard ini Sekarang kita akan cari 3 file yang tadi sudah kita hapus dari microSD yang kita gunakan Yaitu 2 foto dan 1 video Apakah berhasil ditemukan dengan menggunakan aplikasi ini atau tidak Disini teman-teman bisa memilih apakah ingin mencari bypad atau lokasinya Atau kalian juga bisa pilih type kalau misal teman-teman ingin mencari filenya Sesuai dengan tipe file yang kalian ingin temukan Misal kita akan gunakan pad aja Lalu kalian bisa lihat ada SD card Kemudian disini ada loss file sekitar 4100 file yang ditemukan Ada deleted filenya 3 Ada directory intact Kemudian ada file name loss Dan ada existing filenya ada 2 file Sekarang kita akan coba cari di deleted file Dan disini kalian bisa lihat ini adalah file-file yang tadi sudah kita hapus ya Karena kelihatan dari thumbnailnya Ini foto yang pertama kalian juga bisa preview Untuk zoom atau memperbesar thumbnailnya Ini foto yang kedua Dan kita akan coba preview videonya apakah bisa atau tidak Dan videonya juga masih bisa di preview Inilah pentingnya kalau kalian menghapus foto kalian Jangan langsung isi file baru di microSD kalian Langsung scan menggunakan aplikasi data recovery seperti ini Agar filenya bisa langsung ditemukan guys Sekarang kita akan langsung coba recover ketiga file ini Tinggal centang semuanya Lalu pilih recover Setelah itu misal kita akan simpan di desktop Kita buat folder baru Misal kita beri tanggal hari ini Tanggal 15 Enter lalu kita masuk ke foldernya dan pilih select folder Lalu kita tunggu recoverynya sampai selesai Setelah recoverynya selesai kita bisa langsung masuk ke folder recoverynya Masuk ke lost file, deleted file Dan ini adalah 3 file yang sudah berhasil kita recover Kita langsung coba buka filenya Harusnya tidak korup ya Karena tadi di preview juga bisa File yang pertama ini masih bisa Dan kualitas gambarnya pun juga tidak turun Kemudian kita coba di file foto yang kedua Ini juga masih bagus filenya Dan kita coba di file videonya Dan videonya juga tidak korup Masih bisa di play guys Kita coba play sampai akhir apakah bisa Dan videonya pun kalian bisa lihat Ini tidak korup teman-teman Jadi dengan aplikasi ini kita bisa recovery file Yang kita hapus secara permanen Dari microSD yang kita gunakan Aplikasi ini bisa kalian gunakan secara gratis Tapi fiturnya terbatas Kalian hanya bisa recover beberapa file saja Kalau kalian ingin recover banyak file Dan size-nya besar Kalian bisa upgrade ke Pro Untuk berlangganan ke Pro Harganya sekitar 69,9 dolar Atau 70 dolar per bulannya Atau kalian juga bisa beli yang seumur hidup Sekitar 150 dolar Kalian bisa gunakan ini Untuk bisnis recovery data misal Karena ini akan aktif selamanya Oke teman-teman Jadi itu tadi cara untuk mengembalikan Data yang terhebus secara permanen Dari sebuah microSD Menggunakan aplikasi Isas Data Recovery Wizard Semoga video ini pun manfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarang video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan Manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya